hai 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 guys Assalamualaikum jumpa lagi Nah kalau kalian udah nonton video aku yang yang pertama waktu aku edit foto dengan cara menambahkan fake later Nah kali ini aku mau bikin 4 yang kedua jadi untuk edit kali ini aku pakai foto dengan style flatlay atau di jepret dari atas nah bagi kalian yang penasaran caranya seperti apa caranya ya sama kayak kemarin cuman untuk editing touch up nya kali ini aku pakai Lightroom mobile Oke langsung aja yuk kita mulai editingnya yang pertama seperti biasa kita buka dulu aplikasi fix up nanti kita akan tambahkan fake later up nya di aplikasi ini nah pertama kita tekan dulu tombol plus yang ada di bawah kemudian kita masukkan foto yang akan kita edit jadi foto ini foto flatlay yang aku ambil dari atas dengan membuat cancangkir yang kosong dan nanti kita akan isi dengan copy later up palsu nah untuk menambahkan fake later up kita seperti yang kemarin kita klik tombol sticker yang ada di bawah ini kemudian kita search later up nah sudah muncul di sini aku mau pilih yang indonesia dari atas oke misalnya nih oke kita kita paskan nah kalau udah dirasa cukup udah puas tinggal kita tekan tombol cinta yang ada di pojok kanan atas oke kemudian tekan lagi tombol panah yang ada di pojok kanan atas ya kita simpan simpan dan selesai oke yang selanjutnya kita masuk ke tahap editing aku kali ini mau pakai Lightroom Lightroom for mobile kita tambahkan foto yang kita edit seperti ini misalnya kita tambah kita buka fotonya seperti ini nah yang pertama aku mau edit dulu ini klarity nya set di kata jamannya aku set di angka 55 kemudian pengurangan noise aku set di angka 25 kemudian kurang noise warna aku set di angka 10 nah seperti ini detail dan keharusan biarkan seperti itu kemudian lanjut ke kemudian kecernihan di angka 20 terus efek kaput wignet biarkan di angka 0 kemudian ini yang selanjutnya biarkan seperti itu yang selanjutnya aku edit warna aku custom aku set temperatur di angka 4 kemudian corak tetap 0 vibrance juga 0 kemudian kecernihan aku set di angka 2 nah seperti ini kira kira lanjut ke ini kemudian aku set red tetap 0 kemudian orange tetap seperti semula kemudian lanjut ke gelo atau ini aku set keunnya di minus 15 kemudian kecernihan dan luminas tetap sama kemudian green aku set aroma di angka minus 20 kemudian kecernihan di minus 15 kemudian kemudian luminasnya di angka minus 25 oke yang selanjutnya untuk warna giant pronanya tetap 0 kecernihan nya aku set di minus 45 nah seperti ini kira kira kemudian blue violet dan magenta nya tidak kita edit nah untuk yang selanjutnya yaitu pencahaya pencahayaan pencahayaan nya aku tambahkan aku set di angka plus 1 nah 1,0,3 kemudian kontrasnya di angka 9 kemudian highlight di minus 19 bayangannya tetap seperti itu 0 kemudian warna putih di angka 7 nah kemudian hitam di angka 20 nah sudah selesai oke oke kira kira seperti ini nah seperti ini jadi hmm kita mau lihat nih versi aslinya seperti ini kemudian setelah kita edit menjadi seperti ini oke coba kita nah kira kira kuning nya ke lalu ini gak kalau terlalu ini bisa kita kurangi lagi tapi kalau kira-kira udah pas kita cukup tekan seperti ini hmm untuk mengurangi kuning nya di copy mungkin terlalu ini kita kembali kesini kita set di angka minus 10 seperti ini yang di ketawa jadi ini foto yang kemudian orange nya kita nah orange nya kita set di angka minus 20 nah seperti ini jadi kita lalu orange seperti tadi ini oke sudah selesai nah seperti ini tinggal kita simpan kita klik export oke kita kentang oke udah selesai nah tinggal kita lihat hasilnya ini foto yang kemarin aku upload di IG ini jadi aku pilih copy yang bentuk yang seperti ini kemudian foto yang barusan aku edit hasilnya seperti ini nah oke sekian dulu share info dari aku semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya oke bye bye terima kasih terima kasih udah nonton video aku jika kalian enjoy dengan video ini silahkan like video ini dan jangan lupa subscribe untuk nonton video listari lainnya sampai jumpa di video aku selanjutnya have a nice day hai si ya lain g